Intro Menyikapi pembakaran bendera partai berlambang benteng moncong putih, sejumlah pengurus partai langsung mengadakan rapat internal di kantor DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Nganju. Di awali Ketua DPC, Tatit Heru Cahyono menunjukkan video aksi pembakaran bendera partai yang dilakukan oknum-oknum di Jakarta. Dalam rapat internal, Susilo Muslim selaku pembina partai merasa terhina atas pembakaran bendera tersebut. Ia juga mengisahkan lahirnya PDI Perjuangan. Sebelumnya, dengan penuh perjuangan, liku-liku, tumpah darah, dan sebagainya, lahirnya PDI Perjuangan. Kebetulan, kebetulan, kebetulan sekarang, disitu yang menjadi pimpinan PDI Perjuangan itu saya. Saya waktu itu naik pangkap menjadi pemadar Satgas Nasional. Lalu memimpin PDI, diserang oleh waktu itu oknum, polisi dan dana. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tadi saat pagi-pagi sudah menyampaikan kepada saudara Satgas, siap pasukan kuda dunia, siap pasukan kuda dunia, mengawal perkembangan dan mengamankan PDI. Dalam kuda dunia, pasukan kuda dunia, tidak ada, tidak ada tawar-tawar. Jiwa dan raga, saya serahkan. Jiwa dan raga, saya serahkan. Demi PDI Perjuangan. Sementara Ida Bagus Nugroho, pengurus DPD Provinsi Jawa Timur, yang hadir dalam rapat internal partai, meminta kepada simpatisan untuk menahan diri. Kasus tersebut akan diserahkan kepada polisi untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Norwadi Nurdin, tim advokasi Marhanis, mengatakan, pembakaran bendera unsur pidananya sudah memenuhi. Jika polisi tidak segera menindak, maka PDI Perjuangan akan bertindak sendiri, membunuh atau dibunuh. Pembakaran bendera PDI Perjuangan unsur pidananya sudah memenuhi, maka besok, dibawah pimpinan Ketua DPC, PDI Perjuangan Kabupaten Nganju, akan menyampaikan laporan secara resmi di Kepolisian. Dan karena itu kami minta kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjutinya. Kami ingin Pak Polisi menyelesaikan ini 2x24 jam. Karena kalau itu terlalu lama, kami bisa bertindak lebih beringas lagi daripada mereka. Karena pilihan kami hanya satu, membunuh atau dibunuh. Jika maruah ini sudah diinjakan-injakan seperti ini dan pihak penegak hukum melemah, kami tidak akan mundur sedikitpun. Itu nanti biar polisi yang menentukan jejaknya. Karena kita belum tahu persis apakah ini direncanakan ataukah mereka lakukan secara spontanitas. Itu perlu penelusuran baru menentukan pasal. Maka identifikasi persoalan harus lebih kepada obyeknya, bagaimana kejadiannya baru penentuan pasal. Tidak bisa mengarah-arah soal itu atau merekar-rekar, tidak bisa. Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, mengatakan pihaknya akan melaporkan kasus ini ke polisi, agar polisi mengusut tuntas perkara ini. Pada hari ini, saya Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk merespon kejadian tadi malam. Tadi malam ada pengembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dilakukan di Jakarta sana. Maka, PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk pada hari ini, spontanitas kita mengadakan rapat dan kita akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Dan Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini, kita mengambil langkah yang sangat-sangat bijaksana, sesuai dengan masukan-masukan, bahwa masyarakat, kader partai, tokoh-tokoh partai yang ada di Kabupaten Nganjuk sangat marah dengan kejadian pembakaran bendera yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Tetapi, kami masih bisa melakukan meredam mereka. Kami menunggu komando perintah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sambil menunggu komando Dewan Pimpinan Pusat Partai, besok kami akan mengadukan masalah ini secara hukum ke pihak kepolisian. Ini kita lakukan, kami koordinasi, bahwa kita melakukan dengan kegiatan-kegiatan hukum, ini supaya kami nanti sudah saya sepakati untuk taat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelaporan hukum besok. Rencananya, ratusan masa PDI Perjuangan akan mendatangi Polres Nganjuk guna melaporkan kasus pembakaran bendera partai. Terima kasih telah menonton!